Intro Kasus demam perdara dengge atau DBD di Kabupaten Moro Jambi terjadi peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, tahun sebelumnya hanya ditemukan 57 kasus DBD. Sementara di awal tahun 2024 yang belum berakhir telah mencapai 70 kasus. Untuk itu, upaya dilakukan pemerintah setempat, salah satunya pemantauan jentik, fogging, atau pengasapan. Sekretaris Dinas Kesehatan Johnny Arianto menyebut, menghadapi musim kemarau ini, masyarakat diminta untuk tetap mewaspadai penyakit demam perdara dengge DBD. Karena untuk di Moro Jambi sendiri ditemukan sebanyak 70 kasus DBD sejak Januari hingga Juni 2024. Dia menuturkan Kecamatan Sungai Gelau menjadi wilayah yang paling banyak temuan kasus DBD, yaitu sebanyak 17 kasus. Hingga saat ini berbagai upaya terus dilakukan Dinas Kesehatan Moro Jambi terkait dengan pencegahan demam perdara pada masyarakat termasuk melalui himbawan kepada warga untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Serta masyarakat juga harus memberikan perhatian kepada tempat-tempat penampungan air di luar lingkungan rumah. Nah secara keseluruhan kasus kita ada di 20 dan tentu itu menyebabkan di semua Kecamatan kita. Oke, penanganan kita telah melakukan beberapa kegiatan yang tentu ini menunjang untuk pelaksanaan penanganan kasus DBD ini. Yang pertama, bidang pemberatasan penyakit melakukan pemantauan kelabangan, melakukan pindakan pemantauan vektor atau jentik yang ada di Kecamatan-Kecamatan dan setelah dianalisa, nanti bidang kedua akan melakukan penanganan melalui POGI.